Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas untuk episode ke-7 dari Alchemy of Soul 2. Setelah Jang-U berhasil menyelamatkan Yul, akhirnya dia dibawa ke Sejukwon untuk diobati. Namun di sini Hoya mengatakan bahwa dia pun tidak tahu cara mengeluarkan cacing darah. Jika terus dibiarkan, so Yul bisa meninggal. Mendengar hal tersebut, akhirnya Jang-U pun marah, dia datang ke Chun-Buk-Wan. Semua pengawal dari Chun-Buk-Wan pun berusaha untuk menghalangi Jang-U. Namun Jang-U dengan amarahnya akhirnya menghancurkan semua pengawal dari Chun-Buk-Wan. Tak lama kemudian, akhirnya Putra Makota Gowon datang dan berusaha untuk menghalangi Jang-U. Jang-U kemudian menunduhnya jika dia berusaha melindungi Jin-Mu. Namun Putra Makota berjanji bahwa dia akan membawa Jin-Mu ke hadapan Jang-U. Selanjutnya Jin-Mu mendatangi Jin-Ho Gyeong. Dia pun meminta bantuannya untuk menyelamatkan So Yul. Nah, akhirnya Putra Makota membawa Jin-Mu dan di sini Jin-Mu membawa Jin-Ho Gyeong. Ternyata sebelumnya Jang-U sudah menemui Jin-Ho Gyeong. Namun dia mengatakan bahwa Jin-Ho Gyeong tidak tertarik dengan hidup So Yul. Jang-U kemudian mempertanyakan Jin-Ho Gyeong yang sebelumnya tidak ingin membantu So Yul. Kini dengan permintaan Jin-Mu dia pun menuruti keinginannya. Selanjutnya ketika Bu Yon menemui So Yul di So Jukwon. Tiba-tiba dia memegang dadanya dan teringat masa lalunya dengan So Yul. Nah, selanjutnya ketika Bu Yon memegang surat milik So Yul. Tiba-tiba Yun-U datang dan merebutnya dari tangan Bu Yon. Akhirnya Jang-U kembali menemui Jin-Ho Gyeong dengan Pak Jin. Nah, ternyata Jin-Ho Gyeong setuju untuk membantu So Yul dengan menggunakan telur burung api. Namun Jin-Ho Gyeong meminta agar Jang-U mengembalikan Bu Yon. Dengan berat hati, akhirnya Jang-U pun menyetujui hal tersebut. Akhirnya misi penyelamatan So Yul dimulai dan Ho Yon mengatakan bahwa orang tersebut harus masih perawan. Ternyata Dang-U dan juga Jin-Chu Yon sudah melakukan hal tersebut. Akhirnya Jin-Bu Yon pun menawarkan diri. Akhirnya Ho Yon mentransfer bola energi jahat ke dalam mulut Bu Yon. Misi ini pun dilakukan dengan waktu terbatas di mana Jin-Bu Yon harus segera mentransfer energi tersebut kepada Hua Jo. Ternyata Putra Makota sudah menunggunya. Nah, akhirnya Jin-Bu Yon mentransfer energi tersebut kepada Hua Jo. Dan cacing darah dikeluarkan dari tubuh Jin-Bu Yon oleh Putra Makota. Setelahnya Jin-Bu Yon kembali ke Sejuk Won dan mentransferkan energi tersebut ke dalam mulut So Yul. Akhirnya So Yul pun berhasil diselamatkan. Nah, kemudian perpisahan antara Jang-U dan juga Jin-Bu Yon. Di sini Bu Yon terlihat sangat marah kepada Jang-U kemudian meninggalkannya. Setelah Bu Yon pergi, akhirnya Jang-U pun merasa kehilangan Bu Yon di mana dia pergi ke ruangan Bu Yon. Akhirnya So Yul pun sadar dan dia bangun. Tak lama setelah itu Bu Yon datang kemudian Master Li juga datang. Yul akhirnya bertanya kepada Master Li di mana Naksu yang sekarang menjadi Bu Yon. Master Li mengatakan bahwa jiwa Naksu akan hilang ketika dia mengingatnya karena tubuh Bu Yon akan menolaknya. Oke, sebelum kembali ke Jin-Yeo Won, akhirnya Jang-U bertemu dengan Bu Yon. Di sini Jang-U kemudian mengatakan bahwa dia merindukan Bu Yon. Kemudian Jang-U mencium Bu Yon. Nah, inilah akhir dari episode 7 dari Alchemy of Soul 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.